Halo Halo semua balik lagi nama rumput Oke kali ini rumput mau bikin rekomendasi pemainnya untuk si Erik tenhag atau kita biasanya pakai si paper Ajax kan jadi eric tenhag ini tenhakan menyebutnya dia attacking style-nya position game butapnya short pass posisinya fleksibel jadi pemain bisa ada enggak hanya di tempatnya dia aja jadi bisa fleksibel ke beda posisi lain racing agresif Oke jadi tenhag ini ya manajer terkenal pada umumnya biasanya ini masalah defensive line-nya ini juga lumayan tinggi support rangenya rapet ya ini dia komen umpon-pon pendek main tinggi takak pebor ini atau eric tenhag ini adalah salah satu pilihan yang yang cukup oke ya Oke dia pindah ke emu sekarang eh musim depan dia udah mulai melatih emu jadi menurut rumput gimana sih formasi terbaiknya 40123 kan 433 betiknya tengahnya cmv cmvv kita tes odeme dmv3 ocmf Oke oke teraja cmv kita mulai dari keeper eh dengan defensive line yang tinggi otomatis kita butuh agresif goalkeeper ya kondisi semuanya gc nih adalah antara donor rumah aja lah ya donor rumah sama kalau kalian punya kasilas dipakai kasilas atau kalau kalian enggak pede karena kasilas pendek pakai petercek itu aja berarti kok kalian main petercek pinter-pinter ininya main double press pake keepernya jadi majuin keepers pinter-pinter nah yang kedua ke cbcb tem karena si eric TNH gini butuh pasing-pasing yang bagus dari dari lini belakang kalian depan otomatis kita butuh cb yang yang secara pas yang oke tapi secara defense juga tetap bagus ini ada robot ada pilihannya si Farhana karena ini lumayan oke ya jadi secara pas yang juga di lumayan bagus kemudian dia juga tinggi tingginya tuh lumayan ya buat buat ini kalau di 161 lagi kalau defensive line tinggi kayak gini tuh rawan-rawan banget kena longbol jadi harapannya si Farhana bisa nge-counter longbol dengan baik cb satunya kalau yang bisa passing ada gelik ada juga alaba kalau kalian mau tapi alaba agak pendek 180 atau Harry Maguire juga hahaha pasinya ya oke sih dia butap juga 83 masih lumayan tinggal-tinggal kaliannya ini tuh kalau yang legend atau ikonik ada si bekan Bauer cuman rumput akan pilih siapa ya ini sih harusnya destroyer ya kalian juga bisa pakai kanavaro lah tapi kanavaro agak pendek jadi kalian harus hati-hati ya rumput disini sih bisa pakai si Campbell aja kalau ada Campbell legend bagus ya oh ada kembali kumayan Oke untuk wingernya eh kalian bisa mix ya antara pakai defensive defensive fullback kayak si ini dua-dua disini juga bisa nih LB bisa kan papat buat bisa LB main dua defensive fullback ini juga oke atau kalau kalian suka permainan yang support lewat closing kalian bisa pakai offensive fullback yang secara closing bagus ada di Roberto Carlos terus ada Irwin Irwin boleh macam-macam terbakan Maldini juga bagusnya cuman secara defending Oke pasti juga lumayan sih kemudian dia punya pinpoint crossing mainmarking tersebut akobati clear lengkap untuk seorang fullback ya oke DMF DMF karena ini satu DMF gini aku juga suka pakai Anchorman berjelas sih kalau udah tahu kan rumput kok sukanya pakai apa kalau DMF nah ini bisa diubah DMF kok bisa diubah DMF kita musuhkan satu DMF lagi juga oke bisa tuh DMF lagi satunya box-to-box bisa all player juga bisa cuma teman-teman tuh betul-betul suka box-to-box begini jadi ya berasa main 2 DMF sih kalau kayak gini kan cuma nanti sih ray card nya lebih maju dikit lebih lebih suka maju gitu untuk lini tengah ya cuman kalau eh eric tenh ini kan dari formasi 433 nya kayaknya fokus permainannya dari lini tengah deh jadi sebisa ya mungkin sih kalian punya satu pemain yang mau capek netfet tapi secara passing juga dia oke oke untuk winger winger jelas ya kalau ini rumput pakai yang yang suka cut inside yang hobinya cut inside ya winger winger kayak Neymar ya Christian Ornal juga bisa cuman kalau informasi ini kurang dikit terus bisa juga bermainin rumi sebagai SS striker di posisi sayapnya kalian striker tengahnya pakai yang offensive or resep tinggi full pocer nggak apa-apa bisa pakai Rashford gini atau kalau mau main Fox in the box bisa begini atau kalau mau main force men juga bisa misalnya misalnya disini gitu atau selain Messi tapi ada Ronaldo Ronaldo gratis ini bagus atau van Basten juga oke striker mudik kalau yang bagus orang forlantuk orang juga bagus nih pasingnya juga bagusan forlantuk yang Fox in the box juga bagus gitu ya ini kalian bisa bebas sih bisa-bisa berkreasi banyak hal sih di di dua lini nih ya lini tengah sama yang paling depan cuman ya pasti pakem itu di Gilberto Silva sudah pasti pakem sama si rumen juga pasti pakem sekarang rumput-rumput butuh gol pocer tapi eh gimana ya kayak gini udah cukup lah kalau main 22 gol pocer gini sih rumput supaya yang bisa pasing atau kalian juga bisa tapi itu ICF Gavi SS the Brune SS itu juga boleh tapi rumput kayak gini aja udah suka kok posnan begini udah enak dengan manfaatin yang diflengnya punya speed yang kenceng keberuntung cadangan kita butuh keeper sama 21CB ICONIC ya CB Wire konek rumput adanya sih bukan bawar tekan ward Terus fullback RB enggak ada tapi berbeda sih tapi Irwin bisa di Irwin bisa di inisi bisa dikanan sir ring jadi bisa masukin karyat Tapi biar standar dulu masukin sikap wajit terus yang cepet-cape itu pasti record cepet capek tuh rekor tuh pasti capek kita masukin DMF lain nggak ada DMF lainnya Viera mungkin ya kita bisa masukin Viera kemudian eh rumah bersirap capek rume ke masukin super sub ada rumput ada obon yang ini rumput bersebut tapi ntar terkain mainin di kanan ya eh dikiri maksudnya ya gantiin transport ya ternyata sportnya pindahin aja ke tengah atau kemana gitu kaki kirinya on use aja cuma satu jadi dia rampai kaki kiri tuh lagi terlumah jadi gini maksudnya jarumnya capek nih warna eowen masukkan nah di transportnya taruh tengah nah ini kita ganti aja sih misinya siapa gitu masukin ember bisa masukin Ronaldo bisa atau main tiga golpocer sekalian juga bisa jadi kayak masukin Injagi gitu kan jadi masuk itu itu maksudnya dari standartnya rume my kemudian satu cadangan lagi siapa ya CB udah keeper udah rb udah striker Oh mungkin kalau Vosnanya ngejalan ya kita bisa pakai berkam aja Vosnanya misalnya ngejalan nah gini kira-kira jadi eric tenhag ini kita butuh defending yang bagus ya karena defensive lainnya tinggi terus kita secara gameplay juga perlu menguasai bola selama mungkin mau menguasai bola sebanyak mungkin itu makanya rumput pakai mesi CF secara passing dan kontrol bola dia bagus DM4K 100 Riker juga secara defending dan pasti dia bagus kalau si netfet dia offensivenya bagus pastinya juga oke jadi gini untuk eric tenhag ya kalian kalau ada usulan lain siapa mau dimainin siapa yang keluar silahkan tulis di kolom komentar kalau ada request pelatih siapa lagi mau dibahas juga boleh tulis aja di kolom komentar jadi gitu aja dulu dari rumput sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye bye